Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jujur, saya sendiri sulit buat menjelaskan ke orang-orang Takutnya tidak mengerti Jadi kita disini belajar bareng-bareng saja Kita langsung saja masuk ke daftar isi Nah ini merupakan pokok bahasan Itu ada 5 Yang pertama microcontroller Kemudian ada jenisnya Ada keluarga APR, ada keluarga MCS51 Keluarga PIC Dan Arduino Arduino itu termasuk ke keluarga APR Karena menggunakan Atmega Atmel Atau keluarga APR Ini merupakan microcontroller Microcontroller pertama kali dibuat pada tahun 1974 Oleh Texas Instruments Incorporated Dengan seri TMS 1000 Itu 4 bit Yang didalamnya sudah terdapat RAM ROM yang ukur dan ukurannya Sebesar penghapus Tapi dengan serinya waktu sekarang Microcontroller itu ukurannya lebih kecil dari penghapus Nah microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional yang dikemas dalam sebuah chip Atau bahasa modernnya itu yaitu on-chip Yang didalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori, perlengkapan sistem input-output, dan clock Nah ini merupakan yang sebelah kiri ini gambar, arsitektur, microcontroller Dan yang sebelah kanannya itu bentuk fisiknya Nah microcontroller bertugas sebagai otak Yang mengenirikan input-proses output sebuah rangkaian elektronik Nah Jadi microcontroller itu sebuah inti atau otak dalam sebuah sistem kendali Nah pada micro itu ada tiga Yaitu ROM, RAM, dan bagian input-output Dan ada juga yang didalamnya itu sudah terdapat clock internal Nah jika belum maka menggunakan clock yang eksternal Nah pada ROM atau read-only memory Merupakan jenis memory yang berfungsi untuk menyimpan program secara permanen Yang sedang dioperasikan Nah jadi misalkan kita mengambil contoh pada sistem Arduino Nah ketika kita membuat program Nah untuk dimasukkan ke dalam IC-nya itu Disimpan di ROM Nah jadi ketika si catu dayanya dilepas atau tidak ada power supply Dan ketika dihitungkan lagi maka si coding-nya itu masih tetap ada disimpan di ROM itu Nah beda dengan RAM atau random access memory merupakan jenis memory Yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara Jadi ketika port supply atau catu dayanya tidak ada dan kembali di nyalakan lagi maka data akan hilang Nah bagian input output pada microcontroller berfungsi sebagai penghubung Menghubung antara CPU dengan pereratan input seperti sensor atau transducer dan juga Sebagai penghubung untuk aktuator atau seperti dinamo motor dan lain-lain Nah penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang robotik Bidang dekorasi, bidang peralatan kesehatan dan lain-lain Nah di bidang robotik itu seperti membuat robot Ada juga di bidang dekorasi seperti di toko-toko yang banyak juga di pinggir jalan gitu Kayak running tech itu termasuk ke dalam sistem microcontroller untuk kendalinya Nah kemudian peralatan kesehatan Nah pada sekarang yang lagi pandemi gini Banyak yang riset alat menggunakan microcontroller yaitu alat ventilator atau alat bantu nafas untuk pasien COVID Nah dan lain-lain Nah ada juga di industri seperti compiler Nah itu termasuk kendalinya ke microcontroller atau juga ada yang menggunakan PLC Nah ini macam-macam keluarga microcontroller yang pertama APR, MCS51 dan PIC Nah ini bentuknya Dan ada juga yang bentuk DIP dan SMD Namun pada tiga jenis ini memiliki arsitektur yang berbeda Ada yang RSC, ada yang CSC RISC itu apa? RISC itu Reduce Instruction Set Computer Jenis yang ini memiliki instruksi yang terbatas akan tetapi fasilitasnya lebih banyak Nah sedangkan yang CSC atau Complete Instruction Set Computer Jenis yang ini kebalikannya Instruksinya lebih lengkap tetapi fasilitasnya lebih sedikit Nah yang pertama ini ada keluarga PR Atau ALP and Bigot RISC atau RISC Atau sering disingkat AVR merupakan jenis microcontroller RISC 8 bit Karena RISC inilah sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock Atau satu clock AVR memiliki 4 Itu ada keluarga ATINI, keluarga AT90SX Nah XX itu sebagai penggiri saja Atau nomer seri Kemudian ada keluarga ATMEGA Seperti di Arduino ada ATMEGA 328P Kemudian ada di AIS yang lain Seperti ATMEGA 32, ATMEGA 16, ATMEGA 8 dan masih banyak juga yang lainnya Kemudian ada AT86RFXX Kemudian yang kedua itu ada MCS51 Microcontroller ini termasuk ke dalam keluarga microcontroller CSC Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock Salah satu kemampuan dari microcontroller 8051 atau keluarga MCS51 adalah Dapat dilakukan atau pemasukan sebuah mesin pemerasi sebolehan yang mengijikan operasi logika bolehan tingkatan bit Yang dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan RAM Nah kemudian Karena itulah MCS51 sering digunakan dalam rancangan awal VLC Atau programmable logic control Nah keluarganya itu ada 8051 itu tanpa F-ROM atau memori F-ROM Dan yang 8031 itu menggunakan memori F-ROM Nah kemudian yang ketiga VIC VIC adalah keluarga microcontroller TPRISC buatan microchip teknologi bersumber dari VIC 1650 yang dibuat oleh DVC Microelectronica General Instrument Teknologi microchip tidak menggunakan VIC sebagai akronim melainkan nama brandnya ialah VIC Micro Singkatan VIC itu sendiri yaitu Peripheral Interface Controller Nah jenisnya ada yang 18 pin yaitu VIC 16F88 dan yang 40 pin VIC 16F877A dan ada yang lainnya juga ada yang fanfin dan lain-lain Microcontroller tidak akan bekerja jika tidak ada sistem minimum Nah sistem minimum ini adalah sistem elektronica yang terdiri dari komponen-komponen dasar yang dibutuhkan oleh suatu microcontroller untuk dapat berfungsi dengan baik Artinya jika ada atau jika ingin menjalankan microcontroller maka harus ada sisminnya yaitu rangkaian oscilator, reset, dan power Ini yang merupakan bloknya seperti ini yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini gambar rangkaian sismin sederhana Atmega 8P yang suka ada di Arduino itu Nah ini ada sejarah singkat Arduino Pada mulanya Arduino hanyalah karya tesis Henando Baragan pada tahun 2004 Seorang mahasiswa Kolombia dengan judul tesisnya yaitu Arduino Revolution Open Hardware Kemudian pada tahun 2005 tesis tersebut dikembangkan oleh Massimo Banji dan David Quartieles Dengan tujuan untuk membantu para siswa membuat desain dan interaksi dengan harga murah dibandingkan perangkat lain Lalu nama tersebut diganti menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia itu artinya teman yang berani Nah filosofi Arduino jika kamu mau belajar elektronik maka kamu harus belajar dari hari pertama dan tentu saja kamu harus paham tentang aljabar Sedangkan dengan Arduino kamu akan belajar sejak hari pertama Artinya dengan Arduino atau orang awam dengan Arduino belajar elektronik maka akan lebih mudah Nah kemudian Arduino adalah kit elektronik atau popan rangkaian elektronik open source Yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Agnel Kemudian kegunaannya tergantung kepada kita yang membuat programnya itu sendiri Kemudian bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa C Kemudian tujuan awalnya itu ditujukan untuk para siswa atau mahasiswa yang akan membuat perangkat desain dan interaksi Nah kemudian pada waktu itu tim pengembangnya yaitu ada Masimo Banji, David Quartieles, Tom Igo, Gianluca Martino, David Melis, dan Nicholas Jambeti Mereka mengupayakan 4 hal dalam arun itu Yang pertama harga terjangkau, kedua dapat dijalankan sebagai sistem operasi di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac, dan sebagainya Kemudian sistemnya itu sederhana Artinya dengan bahasa pemerkaman yang mudah bisa dipelajari oleh orang awam Bukan untuk orang teknis saja Kemudian yang keempat itu open source hardware maupun softwarenya Fungsi Arduino adalah sebagai kendali dalam sistem kontrol dan instrumentasi Nah ini merupakan macam-macam atau jenis-jenis Arduino Yang sering digunakan itu atau yang umum itu banyak yang digunakan itu Arduino Nano, Arduino Uno, dan Arduino Mega Nah ini bentuk Arduino Nano, yang kedua Arduino Uno Nah yang ketiga itu ada Arduino Duo, yang keempat Arduino Leornet, kemudian Arduino Vio ini bentuknya Dan Arduino Lilypad S3 ini, kemudian ada Arduino Mini, kemudian ada Arduino Micro, Arduino Ethernet, kemudian ada Arduino Explorer, Arduino Robot, dan Arduino Mega Ini merupakan bagian-bagian atau komponen yang ada pada microcontroller Arduino Uno Nah ini ada voltage regulator itu sebagai penurun tegangan Di mana jika input tegangannya lebih dari 5V, maka setelah memasuki regulator ini, maka diturunkan menjadi 5V Karena Arduino itu membutuhkan supply daya atau tegangan sekitar 5-12V Nah langkah baiknya kita menggunakan yang 90V, agar sistem kinerja pada Uno ini lebih maksimal Nah ini ada sistem oscilator, di mana oscilator itu ada kristal dan 2 kapasitor ini yang kecil Nilainya itu kapasitornya 22V Nah jika dibandingkan dengan manusia itu, ini adalah jantungnya yang memberi detak pada IC Atmega 328P dan Atmega 16U2 Atmega 16U2 itu sebagai jembatan antara komputer berkomunikasi dengan Atmega 328P Nah jika kita ingin memasukkan coding, maka akan masuk dulu ke Atmega 16 untuk diubah ke nilai hexa Karena sistem komputer atau sistem microcontroller itu hanya mengenal nilai digital yaitu kayak binar dan hexa Kemudian ada reset ini untuk mereset Kemudian ada ICSP, ICSP itu in-circuit serial programming digunakan untuk memprogram sebuah microcontroller Seperti Atmega menggunakan jalur Atmega 16U2 Kemudian ada I2C ini yang SL dan SDA ini digunakan untuk komunikasi serial dengan sensor atau yang lainnya Kemudian ada SPI ini, pin 13-10 SPI ini yaitu serial peripheral interface digunakan untuk komunikasi serial Dan dapat juga untuk mengisi bootloader pada IC Atmega 328P Ini pin digital Arduino pin 4-9 ini support untuk PLM Yaitu seperti dinamo, seperti motor, servo, dan lain-lain Sedangkan ini pin 3 dan 2 itu interrupt itu waktu seperti delay dan nilis Tetapi interrupt ini lebih spesifik, satu detiknya itu lebih pas Kemudian ada pin RX-TX untuk komunikasi Kemudian ada ini yang tadi ICSP for Atmega 38P menggunakan ini yang tadi 16U2 Sistem programmingnya Ini ada pin analog A0 sampai A5 A0 sampai A3nya itu untuk membaca nilai ADC dari sensor Kemudian yang A4 dan A5nya itu sebagai jalur interface atau komunikasi serial atau I2C Seperti itu, langsung saja ke pengenalan Arduino IDE dan hardwarenya